Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Update reaktifasi 4.2 Aduh jauh jauh ya Dari Jawa Dari Jawa Barat Kesini cuman ingin liat Reaktifasi jalur kereta api Muarokalaban Sohlunto Nah dibelakang saya ini adalah Terongan Lubang Kalam Panjangnya 800 meter lebih ya 800 berat ya 828 828 Dan ini adalah terongan kereta api terpanjang di Sumatera Yang akan diaktifkan oleh PT Kereta Api Mantap jiwa ya Ini bangunannya unik Makanya saya akan coba liput disini ya Sambil meliput progres reaktifasi yang ada disini Duh udah kayak update reaktifasi jalur ke Aci Batu Garit nih Tonton terus videonya sampai selesai Ini luar biasanya kita ya Hampir menyelang maghrib Tapi masih update reaktifasi Dan disini masih terang Luar biasa ya Ini jam 6 gila Jam 6 itu di Kalau di Cibatu itu udah gelap banget Udah maghrib soalnya Adanya jam 17.45 ya Nah Lihat disini ya Dari 5 budaya keselamatan ini dari PT Kereta Api Terongannya gelap Dan ini gak keliatan ujungnya ya Kenapa gak keliatan ujungnya Karena melengkung Karena melengkung Jadi Naik dulu terus gitu ya Berarti melengkungnya Parah banget dong melengkungnya ya Kalau di Sasak-Sati itu keliatan Lubang kecil Ujungnya itu keliatan Kalau ini gak keliatan Nah ini tuh Terongan atau Apa tadi ya Lubang kalam ya Namanya Lihat nih Sudah di chat ini Oleh PT Kereta Api Jadi PT Kereta Api Akan kembali mengaktifkan Terongan terpanjang Di Sumatera ini Terongan terpanjang nomor 1 Di Sumatera Kalau di Indonesia ini Terongan terpanjang berapa ya Untuk kereta api Karena yang pertama itu Kan di jalur KA Banjar Pangandaran ya Yang kedua Saksa Art Yang ketiga mungkin ini Mungkin ini ya Ini keren banget Atau Yang mana lagi ya Di Karangkatas Saya gak tau tuh Panjang-panjang perowongan Tapi yang jelas Disini sudah ada progres Reaktifasi Dan teman-teman dapat melihat sendiri Lihat nih Di bawah sini Itu relnya sudah Mulai Dirapihkan Bantalannya itu Sudah Ngangkat gini ya Batu balas Antar bantalannya itu Sudah dihilangkan Nanti diganti Dengan yang baru Saya belum tau Apakah Bantalan dan relnya Ini akan diganti Atau tidak Tapi sepertinya tidak ya Karena masih bagus banget ini Kalau dilihat Ada tipe bantalannya Ada yang seperti ini Ada yang gepeng Nah disini ada air juga tuh Ada yang mau ngambil air Ini ada jembatan kecil Sebelum Masuk perowongan Dan ini mengarah ke arah Muara kalaban ya Mengarah ke arah Muara kalaban Kalau sebaliknya Mengarah ke arah Soalunto Alhamdulillah nih Kebagian juga update disini ya Walaupun menjelang maghrib Tapi no problem ya Karena masih terang disini nih Ini keren Terowongannya Nggak kelihatan gitu Ujungnya ya Dan bentuk terowongannya ini Kalau saya Lihat secara sekilas Ini mirip lampegan Mirip lampegan Berbeda dengan sesak-saat Yang bentuknya bulat gitu Ini agak lonjong Saya ke tengah aja ya Karena memang jalurnya Masih non aktif Tuh lihat Apakah 206 masuk? Apakah K3 yang besar Akan masuk? Nggak tahu ya Tapi untuk Mak hitam ini masuk Mak hitam masuk Keretanya juga pasti masuk dong Sudah diukur ya Tapi kereta yang ada di Jawa Apalagi kontainer Pesimis ya Ngerasih aja tuh Nek Nih keren dong Apa tuh Mata air Mata air Dari lubang kalam Dari dalam terowongan itu Airnya Nggak Oh enggak Dari bawah terowongan Dari bawah terowongan Nah ini Disini sudah Sudah mulai disingkirkan Batu balas yang lamanya Nanti dipakai batu balas yang baru Uh mantap Berarti eh Dipecok nggak ya Ya pasti dipecok ya Tapi mungkin manual Karena MTTnya disini Dimana kalau dipecok ya Nggak ada MTT kan Ini nggak ada Nggak ada MTT Pakai tangan mungkin kan Dipecoknya manual Nah ini Pos Ini ya Jaga kali ya Jaga terowongan Ini baru diperbarui Ini baru diperbaikin Wah ini Terowongan Terpanjang Sumatera Lubang kalam Petak Stasiun Sawalunto Stasiun Muara Kalaban Halo admin Mas aja lah Lanjut sana Sana Yuk Kuncinya Disana kan Tinggalin Saya update dulu ini ya Oke Disini masih ada Sinyal mukanya Ya Sinyalnya pasti Mekanik dong Nanti kita akan Menelusuri Menelusuri ini Rel keretanya Menggunakan motor ya Bareng Temen saya itu Nah gini ya Kelihatan Kalau tadi agak Burem Karena wide Kamera Nah ini Sinyal Muka Stasiun Sawalunto Jadi seperti ini Progresnya ya Kawan Sudah Banyak perubahan nih Keren Keren Tinggal kita Menelusuri Kesana ya Apakah ini Akan diganti Kita lihat aja Nanti ya Emang Kang Gusil Bakal update lagi Enggak lah Saya Besok juga pulang Dari Padang Enggak lama-lama Saya disini bro Sebentar saja Tuh Ini lihat Menelusuri Rel kereta api Ini mengarah Ke arah Stasiun Sawalunto Vibesnya ini Kayak dimana Gitu ya Beneran ini Beda ya Beda Kalau ada pekerjanya Mungkin kita bisa Ijin ini ya Masuk ke dalam Tapi Sekarang udah sore Udah maghribos Udah Diam dulu Aja disini Saya update dulu Bentar Nah Disini ada pertemuan Yang unik nih Udah Bantalannya Oh iya Gepeng Nah itu Biar teman-teman Tau ini ada Pertemuan yang unik Bantalan yang Gepeng Dengan bantalan yang Lurus gini Ya Itu beda Yang mana Yang Oh yang Lurus Yang gepeng Bukan Katanya Bantalan Real gigi Itu yang Nggak gepeng Oh disana Oh disana ada Eskapator Juga Ini bener-bener Reaktifasi Totalitas lah ya Walaupun Satu petak Tapi Dibenarinnya Lumayan Tuh Lihat Disana ada Eskapator Mungkin tugasnya Membersihkan Sekitar sini Tuh Tapi Reaktifasi Ini Nggak terlalu Sulit Seperti Jalur Cibatugarut Karena Jalur Ke Cibatugarut Itu kan Relnya Udah Nggak ada Kalau ini Relnya Masih ada Tinggal Digali Dibenerin Ah Gampang Gitu Doang Kata Saya Yang bilang Gampang Iya Dagi Tidur Oke Oh Iya 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 Kesininya Masih Ini Masih Banyak Lumpur Ya Tuh Susah Bahkan Kaki Saya Pasah Ini Masih Belum Selesai Untuk Sana Oke Bro Saya Rasa Cukup Saja Nantinya Sampai Disini Update Terowongan Yang Nantinya Akan Direaktifasi Disini Ada Alat Berat Juga Satu Petak Tapi Ada Terowongan Itu Juga Balik 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 lagi Aja Yang jelas Sudah Tau Terowongan Terpanjang Di Sumatera Lubang Kalam Yang Sekarang Akan Direaktifasi Bangun Terima kasih Yang sudah Nonton Video Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mohon Maaf Jika Videonya Kurang Masimal Atur Nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh